Milan pernah memiliki striker terkenal seperti Ruth Gullit, Marco van Basten, dan Andriy Shevchenko. Namun, ada satu striker yang akan selalu dikenang karena kehebatannya di udara dan itu adalah Oliver Bierhoff. Memang, pria kelahiran Carlos Ruhe pada 1 Mei 1968 ini dikenal dengan kemampuan terbangnya yang luar biasa. Hal ini juga membuatnya bisa melepaskan sundulan tajam untuk mencetak gol atau menciptakan peluang dengan sundulannya. Padahal penyerang asal Jerman itu tidak sehebat selatan Ibrahimovic atau Jan Koller, apalagi Nikola Ziggy. Tetapi dalam hal keterampilan terbangnya, Bierhoff adalah salah satu yang terbaik. Oliver Bierhoff memulai perjalanannya untuk menjadi pemain hebat di Bundesliga dan menjadikan Bayer Uerdingen sebagai klub pertamanya. Selama dua musim di klub tersebut, Bierhoff berkesempatan tampil cukup sering. Dia memainkan 31 pertandingan tetapi hanya mencetak 4 gol. Bierhoff kemudian pindah ke Hamburger SV. Sekali lagi, penampilannya tidak cemerlang hingga akhirnya bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada tahun 1989. Bersama dengan klub yang bermarkas di Borussia Park ini, Bierhoff benar-benar mandul. Pemain kelahiran Karlsruhe ini tidak berhasil menjaringkan gol dalam delapan pertandingan. Merasa gagal di Jerman, Bierhoff pada tahun 1990 mencoba peruntungannya dan berkaryar di Austria tepatnya di Salzburg. Performa Bierhoff meningkat dengan 23 gol dalam 31 pertandingan dan Salzburg menyelesaikan musim di posisi kelima. Karir demilangnya di Austria membuka pintu bagi Bierhoff untuk menghadapi persaingan ketat di Serie A. Pada saat itu, raksasa dari negara pizza, Inter Milan membeli Bierhoff seharga 400 ribu pound. Bayangan kesuksesan tampak terbentang di depan mata Bierhoff. Namun sangat disayangkan, bukannya sukses, Bierhoff malah dikirim ke Astroli yang baru promosi pada musim 1991-1992. Musim pertama Bierhoff di Italia juga merupakan bencana. Bierhoff tidak dapat menunjukkan penampilan demilangnya di Salzburg, malah harus berkutat dengan cedera. Sayangnya Astroli harus terdegradasi ke Serie B di akhir musim. Ketika semua pihak mengira karir Bierhoff akan terus menurun, penampilan Bierhoff di Serie B malah sukses. Dengan total 38 gol, ia berhasil menempatkan Astroli dalam persaingan memperebutkan tiket promosi selama dua musim berturut-turut. Kontribusi besar Bierhoff untuk Astroli menarik perhatian pelatih Udinese Alberto Zaccheroni. Mr. Zac, melihat potensi besar pada striker Jerman itu, kemudian mendapatkan Bierhoff dengan biaya 1 juta pound. Keputusan Bierhoff untuk pindah ke Udinese terbukti tidak salah. Tangan dingin Zaccheroni membawa Bierhoff mencapai level lain dalam karirnya. Bierhoff mencetak total 17 gol di musim pertamanya, yang sekaligus membuka pintu bagi timnas Jerman Asuhan Berti Vogts. Bierhoff terpilih dan termasuk dalam squad Euro 1996 Jerman. Dan nantinya, Bierhoff lah yang tampil sebagai pahlawan setelah menggantikan Mehmet Skoll di final melawan Republik Ceko. Kala itu Bierhoff mencetak dua gol saat Jerman mengalahkan Republik Ceko 2-1. Pada musim 1997-1998, Bierhoff yang sempat diragukan akhirnya berkembang menjadi striker kelas dunia. Kolaborasi Bierhoff dengan Marcio Amoroso dan Paolo Poggi membuat Udinese juga ditakuti tim lawan. Musim 1997-1998 menampilkan enam penyerang kelas dunia, masing-masing mencetak setidaknya 20 gol di seri A. Ini termasuk Il Fenomena Ronaldo, si jenius Roberto Baggio dan striker house goal Gabriel Batistuta. Namun nyatanya Bierhoff lah yang lebih tajam dari mereka musim itu dengan 27 gol yang dikemasnya. Pada 1998, atau setelah tiga musim bersama Friuli, Bierhoff akhirnya bergabung dengan AC Milan. Kehadiran Bierhoff di San Siro tak bisa mengabaikan penunjukan Zaceroni sebagai arsitek anyar AC Milan saat itu. Bierhoff merebut skudeto di musim pertamanya bersama Milan, yang mengalami musim yang buruk dua tahun sebelumnya. Bierhoff mencetak 17 gol, di mana 15 diantaranya ia ciptakan melalui sundulan. Dua pertandingan sebelum akhir musim, Bierhoff mencetak hat-trick melawan Empoli, dan memungkinkan Milan mengalahkan rival utama mereka Lazio dari puncak kelasemen. Di pertandingan terakhir mereka, Milan mengalahkan Perugia 2-1 dengan sundulan dari Bierhoff di Stadio Renato Curi. Setelah tiga musim di Milan, Bierhoff yang sudah menua menyingkir untuk bermain di Perancis dan bergabung dengan AS Monaco dan kemudian Kievo Verona sebelum akhirnya memutuskan gantung sepatu pada tahun 2003. Setelah pensiun, ia juga dinobatkan sebagai Hall of Fame AC Milan karena jasanya yang luar biasa untuk Rossoneri. Nama Bierhoff akan selalu dikenang, bagi para penikmat Liga Italia di tahun 1990-an sebagai striker yang jago dalam membuat gol melalui sundulan. Terima kasih telah menonton!